Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mencari hikmah dari para sahabat nabi bisa menjadi keseruan tersendiri Sebut saja salah satunya adalah kisah cinta antara Ali bin Abi Talib dan Fatimah Az-Zahra Kisah cinta yang begitu mulia di sisi Allah Fatimah Az-Zahra adalah salah seorang putri Rasulullah Ali bin Abi Talib mulai jatuh cinta dengan Fatimah sejak sigap membalut luka Rasulullah setelah berperang Sejak kejadian itu Ali bertekad akan melamar Fatimah Namun Ali tak pernah mengumbar perasaannya Ali hanya menitipkan doa atas rasa cintanya Meskipun Ali adalah salah seorang sahabat Rasul yang begitu mulia Namun Ali masih merasa malu untuk melamar Karena ia juga belum memiliki mahar untuk melamar Fatimah Tiba-tiba tersiar kabar bahwa sahabat Rasul yang lain ingin melamar Fatimah Ia adalah Abu Bakar Ashidik Namun lamaran Abu Bakar ditolak oleh Fatimah Dan betapa gembiranya Ali mendengar kabar tersebut Tak lama kemudian sahabat Rasul yang lain juga ingin melamar Fatimah Ia adalah Umar bin Khotob Mendengar berita tersebut Ali mulai merasa tak memiliki kesempatan Namun sekali lagi lamaran Umar juga ditolak Ali yang mendengar hal tersebut kembali gembira Namun di sisi lain ia juga mulai merasa ragu Jika Abu Bakar dan Umar yang begitu teguh keimanannya saja ditolak Apalagi ia yang merasa masih belum ada apa-apanya Sejak saat itu Ali kembali mengurungkan niatnya Ia pun bercerita kepada Abu Bakar Wahai Abu Bakar Anda telah membuat hatiku goyah Padahal sebelumnya sangat tenang Anda telah mengingatkan sesuatu yang sudah kulupakan Demi Allah Aku memang menghendaki Fatimah Tetapi yang menjadi penghalang satu-satunya bagiku Adalah karena aku tidak mempunyai apa-apa Mendengar hal tersebut Abu Bakar pun berkata Wahai Ali janganlah engkau berkata seperti itu Bagi Allah dan Rasulnya Dunia dan seisinya hanyalah ibarat debu-debu bertaburan belaka Mendengar jawaban dari Abu Bakar Ali seakan tersadar Ia merasa mendapatkan semangat baru Ali pun memberanikan diri untuk datang menemui Rasulullah Sesampai di rumah Rasul Ali ditanya perihal kedatangannya Namun Ali tak berani menjawab Rasul pun kembali mempertegas pertanyaannya Apakah kedatanganmu untuk melamar Fatimah Ali kemudian menjawab ia Beliau lantas mengatakan apakah engkau memiliki suatu bekal mas kawin Dengan penuh ketulusan Ali pun menjawab Demi Allah Engkau sendiri mengetahui bagaimana keadaanku ya Rasulullah Tak ada sesuatu tentang diriku yang tak engkau ketahui Aku tidak memiliki apa-apa selain sebuah baju besi Sebilah pedang dan seekor unta Mendengar jawaban Ali Rasulullah pun tersenyum lantas mengatakan Tentang pedangmu engkau tetap memerlukannya untuk meneruskan perjuangan di jalan Allah Dan untamu engkau tetap memerlukannya untuk mengambil air bagi keluargamu juga bagi dirimu sendiri Engkau tentunya memerlukannya untuk melakukan perjalanan jauh Oleh karena itu Aku hendak menikahkanmu dengan mas kawin baju besi milikmu Aku bahagia menerima barang itu darimu Ali Engkau wajib bergembira sebab Allah lah sebenarnya yang mahat tahu lebih dulu Allah lah yang telah menikahkanmu di langit lebih dulu sebelum aku menikahkanmu di bumi Ali dan Fatimah sudah saling mencintai Namun tak ada satupun dari mereka yang mengumbar tentang perasaannya Mereka sama-sama saling mencintai dalam doa Bagi Ali butuh usaha bertahun-tahun untuk memantaskan diri Agar ia pantas untuk Fatimah Beberapa halangan juga sempat Ali lalui Namun Ali tak pernah menyerah untuk dapat melamar Fatimah Begitupun Fatimah ia mencintai Ali juga dalam doa Bersama memantaskan diri Sehingga kisah cinta mereka begitu mulia di sisi Allah Semoga banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah cinta Ali dan Fatimah ini Dan tentunya dapat menjadi inspirasi untuk agar terus memantaskan diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!